...pernyata tidak selamanya membuat boros. Di tangan Andi Kuswemi, Hobi Mahal ini justru bisa menghasilkan rupiah. Seperti apa kita harus kasian, kita simak berikutnya. Rahmat budu! Hari sudah menjelang sore, saat Andi Kuswemi alias Uen memperlambat laju motor trail kesayangannya. Bersama teman komunitas trailnya, dia baru saja menjajah jalanan sempit dan berbatu di perbukitan oleh Sapa, Manglayang, Bandung, Jawa Barat. Hobi melaju di atas motor trail ini telah menyelakoni sejak usia 5 tahun hingga 1 tahun. Dan siapa santa, Hobi itulah yang kini membuka pilihan pertama bagi pria 25 tahun. Sihat berbisnis berawal dari semakin banyaknya orang yang memodifikasi motor mereka menjadi sebuah motor trail. Tidak tanggung-tanggung, para penghobi motor trail bisa mengeluarkan kocek hingga puluhan juta rupiah. Ini mengubah tampilan motor trail kesayangan mereka. Ini motor kadang-kadang kita tidak boleh lihat harga motor itu. Nah, seperti itu ya, kaya rupiah saya. Itu harganya kan di 24 juta ya, yang sepandang. Kita yang lebih dari 24 juta juga. Kita bisa, bisa. Kalau untuk Hobi, kaya nya bisa sebulan 45 kali ya. Lantara yang kita lihat motor ya, panasiknya. Salih keluarga ya, keluarga teman-teman. Motor sama teman juga. Kurang lebih, betul so, kurang lebih 5 juta. Itu kurang lebih 5 juta. Dengan lebih total kurang lebih nasibkan 15 juta sebuah. Paksa-paksa penghobi seperti ini tentu menjadi target empuk bagi para pengusaha modifikasi motor bermasuk UE. Setelah pengalamannya mengoprek motor trail. Selama belasan tahun, UE lantas membuka bengkel modifikasi motor trail di kawasan Cibiru, Bandung, Jawa. Dia juga memproduksi tangki bensin dan jok motor yang merupakan superfas paling banyak dicatuh oleh pecinta modif. Setelah setelah motor, pasti bisa. Semua jenis motor bisa. Mau mending, mau mending, mau mending, mau mending, bisa jadi institusi trail. Mungkin itu adalah salah satu celah yang kita ingin isi. Kalau produk seperti kakak-kakak kenal pot, itu sudah banyak mereka kenal. Tapi untuk tangki banjo, itu sebetulnya memang simple. Simple, cuma setiap orang bisa bikin. Untuk membuat tangki bensin, UE mengaku tak banyak mengalami kesulitan. hanya bermodalkan lebaran selat baja yang dipotong dengan pola tertentu. Selanjutnya, selat baja dilap agar tersambung. Sebetulnya. Kalau kita katakanlah salah satu motor yang ada di Indonesia itu basic motor trail. Itu harga Rp22.000.000 sekian. Rp22.000.000 sekian. Kalau kita dengan modif motor, kita punya motor bebit dengan harga Rp4.000.000 sampai Rp5.000.000.000. Modif tambah modif di Rp5.000.000 sampai Rp6.000.000.000. Rp10.000.000 sudah punya motor trail. Meski sederhana atau dari sisi penghasilan bisa dibilang cukup lumayan Untuk membuat satu buah tanki bensin misalnya Modal yang diperlukan hanya sekitar 150 ribu rupiah saja Padahal UN bisa menjualnya sekonsumen dengan harga minimal 300 ribu rupiah Tahni lah, dari hasil penjualan tanki dan jok motor yang mencapai 52 UN mampu mengantongi omset hingga 20 juta rupiah dalam satu bulan Belum lagi pendapatan dari jasa modifikasi motor kreis Yang dipasok mulai harga 5 juta rupiah untuk sekaligus Kalau untuk modifikasi motor, kita punya motor kakakan lebih standar Ini memodifikasi, ya kita budget di 5-6 juta Itu bisa, itu disebutnya kita pakai semat Kenapa pakai semat? Karena air tam atau pad yang dipasang di motor itu semua kakakan lokal Kualitas, lumayan hebat Saya nggak bilang bagus, lumayan hebat Kalau untuk lebih di atas itu mungkin paket super hebat Itu bisa nyampe 24 juta 20-30 juta Kalau untuk bank apa, itu bisa nyampe 28 juta Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati